Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam of lo kodok terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir di channel saya dan buat teman-teman baru yang baru bergabung saya ucapkan banyak terima kasih pula semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apa dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya kali ini saya kedatangan tamu sebuah tv yang berukuran lumayan besar teman-teman dengan brand Toshiba untuk tipe dan modelnya bisa teman-teman lihat di foto berikut dengan model 39L4300VJ sebagaimana informasi yang saya terima dari pasien saya bahwa maksudnya tv ini mati total untuk lebih detailnya mari kita coba untuk colokannya coba kita colokan dan tv saya sudah colokan bisa teman-teman lihat untuk indikator tidak ada sama sekali ya teman-teman terlihat disini harusnya ada indikator kehidupan ada indikator lightnya tapi untuk kali ini tidak bagaimana tutorial perbaikan tv dan inilah daleman tv Toshiba tersebut dan memang benar ini sudah semat nampaknya teman-teman bagian-bagiannya ini adalah main buat utamanya untuk yang sebelah sini ini adalah power supply dan untuk pot yang manjang di sisi sini ini adalah tikon untuk kasus mati total tentunya kita harus fokus ke area power supply sebelum melakukan langkah-langkah perbaikan langkah baiknya kita pelajarin dulu skema dari power supply ini teman-teman bisa teman-teman lihat disini ada garis putih ini dan garis ini yang memisahkan antara area primer dan area sekunder untuk yang di dalam area garis putih ini adalah area primer selanjutnya untuk yang di luar garis putih ini ini adalah area sekunder untuk kasus mati total tentunya yang bermasalah itu adalah area primer untuk output tentunya tidak mengeluarkan tegangan-tegangan ya teman-teman selanjutnya disini akan saya coba ukur dengan menggunakan buzzer dan jika kedua probe ini saya sentuhkan seperti ini akan bunyi dan itu artinya terhubung untuk kasus mati total tentunya untuk pertama kali kita akan ukur fuse disini ada fuse teman-teman ya nampaknya untuk fuse tidak ada masalah selanjutnya akan saya ukur dioda di area primer mungkin ada yang short untuk dodia ini tidak ada masalah oh iya teman-teman nampaknya saya melihat IC-nya pecah ya mungkin saya akan dekatkan kameranya ini teman-teman ini pecah seperti teman-teman lihat ini IC PWM nampaknya ya dan ini kondisinya sudah pecah untuk serinya tentunya agak repot saya untuk dioda-doda yang disebelahnya coba kita pastikan ada masalah ada short enggak untuk dioda masih oke ya nampaknya untuk dioda masih oke enggak ada masalah mungkin akan saya cek dulu untuk tipe IC ini apa karena emang bodinya sendiri itu pecah ya teman-teman enggak tahu ini saya untuk nyari IC penggantinya itu gimana mungkin coba akan saya prosing-prosing untuk tipe IC yang dipakai dan ini IC-nya sudah saya angkat teman-teman bisa teman-teman lihat untuk bodinya sendiri sudah pecah saya juga bingung untuk mencari IC penggantinya itu pakai tipe apa coba saya telusuri dulu setelah penelusuran saya yang lumayan memakan waktu lama ya teman-teman karena untuk mencari IC pengganti yang pecah itu saya agak kesusahan terus terang saya sudah coba browsing-browsing untuk skema dari TV ini saya tidak menemukan di beberapa website atau di beberapa tutorial pun saya tidak menemukan untuk kerusakan seperti saya ini ada sih beberapa marketplace yang menjual power supply langsung ini dan harganya sih pastinya lumayan mahal teman-teman dan Alhamdulillah dengan membaca skema yang ada di bot ini saya menemukan hasil jadi disini saya akan sedikit cerita ya teman-teman dengan memperhatikan test point touch point atau jalur skema yang ada di bot ini bisa kita pelajari bahwasannya untuk IC yang pecah tersebut ini mempunyai tujuh kaki disini kaki satu dua tiga empat lima enamnya kosong tujuh dan lapan di kaki tujuh dan lapan ini ini terhubung ke 380 volt yang dari elko selanjutnya saya menelusurin juga dari pin pot ini ground itu ada di pin ini teman-teman coba saya ukur nah ground itu ada di pin 3 selanjutnya di pin satu ini ini juga terhubung ke ground jadi pin satu ini terhubung ke ground juga pin 3 juga sama selanjutnya untuk pin 2 ini 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 input tegangan dari 380 yang di drop oleh resistor ini teman-teman jadi jalurnya dari 380 ini dari elko besar kemudian masuk ke resistor untuk drop tegangan selanjutnya baru masuk ke pin 2 ini selanjutnya disini pun ada juga VCC in VCC in ini juga sama diambil dari 380 ini dan di drop melalui dioda-doda zener dari beberapa pembacaan jalur skema itu saya mengkumpar dengan beberapa ICPWM saya sudah coba browsing-browsing di beberapa ICPWM dan menyamakan untuk test point-test point atau output-output dari ini saya memrediksikan bahwa IC yang pecah ini adalah tipenya A6053M ini teman-teman A6053M dan untuk skema dari IC A6053M ini teman-teman bisa lihat foto berikut dan untuk IC ini hampir sama seperti STR ya teman-teman cuma bentuknya yang beda kalau STR itu biasanya dia berdiri tapi ini bentuknya tidak berdiri ya teman-teman untuk fungsi IC ini untuk fungsi IC A6053M ini sebagai pembangkit tegangan stand-by 5 volt disini teman-teman sekaligus memberikan sinyal ke IC ini dan IC ini adalah IC PWM juga untuk ngedrift tegangan 12 volt 13 volt dan lain-lain 12 volt untuk ke t-con 13 volt untuk ke audio sedangkan untuk IC A6053M ini ini sekedar pembangkit tegangan untuk tegangan stand-by aja tegangan 5 volt seperti teman-teman lihat untuk output dari mainboard ini adalah sebagai berikut pin 1 adalah ground pin 2 adalah 13 volt untuk audio pin 3 adalah 13 volt pin 4 12 volt untuk t-con selanjutnya pin 5 ground pin 6 dan pin 7 adalah 5 volt pin 8 ground pin 9 adalah power tv pin 10 adalah AC detect pin 11 adalah ground selanjutnya pin 12 adalah PL on pin 13 adalah PWM untuk backlight sama juga pin 14 lanjutnya pin 15 adalah NC atau not connected untuk kasus ICPWM yang pecah ini teman-teman seperti pengalaman-pengalaman saya sebelumnya bahwasannya dengan pecahnya atau shotnya ICPWM ini akan berdampak perusahaannya juga di komponen-komponen pendukung di sebelahnya seperti kita lihat ini ini ICPWM yang pecah teman-teman ini bodinya saya sudah pecah dan untuk kodenya saya bingung untuk mencari penggantinya selanjutnya dengan shotnya ICPWM ini akan berdampak untuk komponen-komponen pendukung itu pastinya akan bermasalah juga terlihat disini saya menemukan Dode Zener 6,2 volt ini ada 2 ini untuk R ini juga putus pecah juga terus untuk Dode ini Dode di area sekunder pun itu mengalami shot juga coba saya akan lakukan pengukuran untuk Dode Dode tersebut saya menggunakan pengukuran basur teman-teman ya kalau ini diukur bunyi itu berarti artinya komponen ini sudah bocor atau shot nah seperti teman-teman lihat diode ini sudah shot begitu juga untuk zener ini ini ada 2 diode zener pun ini sudah shot juga ini bocor ya teman-teman jadi untuk diode ini kalau diukur bolak-balik harusnya tidak boleh ada nilainya tapi untuk kali ini ada terukur 0,225 tapi kalau probe-nya kita balik ini terukur 0,356 dan ini artinya diode ini sudah bocor selanjutnya untuk zener yang satunya ini terukur 0,106 kalau probe-nya kita balik terukur 0,118 dan untuk air ini ini air fuse ini pun sudah pecah teman-teman ini bodinya sudah pecah ya ini terlihat ya teman-teman selanjutnya coba kita hidupkan tanpa menggunakan mainboard terlebih dahulu dan kita pastikan untuk tegangan stand 5V keluar atau tidak untuk tegangan 5V itu ada di pin 6 dan 7 coba kita ukur untuk pin 6 dan 7 pin 6 dan 7 kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 nah ini terhubung ini 6 dan 7 selanjutnya coba kita ukur dan teman-teman bisa lihat di multitester saya coba saya colokan dan output 5V coba kita ukur nah alhamdulillah untuk 5V stand base sekarang sudah keluar ya teman-teman terukur 5,183V dan itu stabil selanjutnya akan saya coba di mainboard nya setelah power sope saya sebelum di tv nya dan coba saya colokan sudah saya colokan dan bisa teman-teman lihat ini indikator hijau sudah nampak dan untuk backlight sudah keluar ya teman-teman ini sudah hidup ini backlight juga sudah hidup semua mungkin untuk tampilannya coba kita intip dan alhamdulillah nampaknya tv sudah hidup ya teman-teman ya alhamdulillah mungkin akan saya rapikan dulu biar kita enak dalam lihat setelah tv sudah saya rapikan teman-teman dan waktunya kita mencoba untuk kabel power sudah saya colokan dan terlihat di sini teman-teman ini sudah nyala merah artinya indikator on sudah ada indikator on sudah nyala selanjutnya kita tekan dari remote dan indikator berubah menjadi biru dan alhamdulillah ini tv sudah hidup nampaknya tv ini sudah semat ya teman-teman coba saya lihat untuk fitur-fiturnya iya ini sudah semat teman-teman bisa teman-teman lihat disini ada playstore nah ini ada playstore ada youtube juga namanya emang tv ini lumayan keren dan alhamdulillah dengan pergantian ICPWM tadi ini tv sudah hidup normal terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir semoga bermanfaat share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna akhirnya dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Obrokodok selamat menikmati